As, pelaku penyerangan dan penusukan empat warga ini segera digelandang ke Polres Ragen. Pelaku mengaku aksi nekatnya menusuk empat orang secara membabi buta sekaligus hanya lantaran hutang piutang sebesar 50 ribu rupiah. Ia juga berkilah jika aksinya akibat pengaruh minuman keras. Peristiwa penusukan berawal saat tersangka bertemu dengan korban di depan Tos Serba di Seragen. Tersangka sengaja menghampiri korban yang tengah nongkrong bersama tiga temannya untuk maksud menagih hutang sebesar 50 ribu rupiah. Karena permintaannya tak dipenuhi korban, tersangka memukul korban hingga ketiga temannya datang untuk melerai. Spontan pelaku mengeluarkan pisau dan menyerang keempat korban secara membabi buta hingga menderita luka. Karena kebetulan untuk korbannya mengalami luka-luka. Kemudian yang di bagian pipi sebelah kiri, kemudian ada yang di bagian kepala sebelah kanan, ada yang di bagian telinga sebelah kanan. Jadi ini dengan membabi buta melaksanakan penganiayaan terhadap empat korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dan 4 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun penjara.